Terima kasih nama masih bersama kami, pemirsa perwakilan siswa serta guru SD, SMP, SMA dan Sanggar Taris Kota Bekasi mengikuti program TOT atau Training of Trainer dari Tari Rongek Beken yang diadakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada kami siang. Perwakilan ini nantinya akan mengajar di sekolah-sekolah untuk mengikuti puncak acara HUD ke-78 Republik Indonesia di Kota Bekasi dalam Karnaval Nusantara Bekasi Keren dan menampilkan 15.000 peserta. Persiapan puncak acara HUD ke-78 RI di Kota Bekasi akan menyuguhkan kegiatan Karnaval Nusantara Bekasi Keren 2023 pada 20 Agustus mendatang di sepanjang Jalan Jenderal Ahmadiyan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Berbagai persiapan panitia untuk menyukseskan kegiatan parade pentas seni tersebut mulai terlihat salah satunya dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat. Puluhan siswa dan guru baik SD, SMP, SMA, serta sanggar seni di Kota Bekasi sudah mulai mengikuti program TOT, Training of Trainer Tari Rongek Beken. Yang nantinya hasil pelatihan ini diterapkan ke peserta lainnya di sekolah masing-masing yang ikut kegiatan parade pentas seni dalam acara Karnaval Nusantara Bekasi. Benurut koreografer kegiatan acara sekaligus Ketua Geman Nusantara Patriot Alam Syah Praja mengatakan persiapan latihan untuk menyukseskan acara Karnaval Nusantara Bekasi Keren 2023 ini sudah mulai dilakukan, salah satunya dengan pelatihan tarian ronggeng beken saat ini. Tujuan kegiatan dari KOT ini atau pelatihan ini, pertama kita mempunyai program kegiatan atau pelaksanaan tarian masal yang akan dilaksanakan pada Pucak Kut RI ya, tentunya di Kota Bekasi dan selanjutnya kami mengundang kurang lebih sekitar 3.000 penari ronggeng beken yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK juga termasuk sanggar yang ada di Kota Bekasi dan tentunya kami mengharapkan kepada para sanggar atau para ketua sanggar berhati mari kita bergabung untuk berhati, tarian ronggeng beken kita tampilkan di acara nanti pada tanggal 20. Dalam acara Karnaval Nusantara Bekasi nantinya akan menyuguhkan berbagai penampilan seperti penggawa kanoman, kereta kencana yang akan membawa PLT Wali Kota Bekasi, tarian ronggeng beken, tarian nusantara, polisi cilik, kirap bendera, marching band, parade pakaian daur ulang hingga rangkaian kendaraan hias nantinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Arief Karismawan melaporkan.